Intro Tim evakuasi korban bencara banjir yang terdiri dari personil Sabara Polda, Papua dan personil unit satwa K9 berhasil menemukan satu jenasa berjenis kelamin laki-laki yang diperkirakan berusia 35 hingga 45 tahun. Dilihat dari ciri-ciri fisik yang ditemukan, korban merupakan warga asli Papua. Proses evakuasi awalnya dilakukan dengan menggunakan cara manual. Akan tetapi karena kondisi jenasa yang tertimbun material beton, akhirnya proses penggalian menggunakan alat berat dengan membutuhkan waktu evakuasi sekitar 2 jam. Selanjutnya jenasa tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara dengan menggunakan mobil jenasa Rumah Sakit Bayangkara. Dari data yang didapat dari Posko Induk Sentani, korban yang berhasil ditemukan hingga saat ini sebanyak 100 jenasa. Hingga kini tim gabungan TNI Polri dan Basarnas masih terus melakukan pencarian terhadap para korban dan tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah. Personil TNI dan Polri juga masih dikerahkan di setiap titik yang dianggap sebagai titik terparah yang diduga kuat banyak terdapat korban jiwa. Dari Papua, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.